Assalamualaikum Sob Langsung aja kita akan buat Kita potong-potong disini ada buncis Yang sedang tidak terlalu tua Ada 200 gram dipotong-potong Kemudian ada cabai merah besar 4 buah Diiris-iris dulu Juga ada cabai hijau besar 4 buah Sama Dipotong-potong dulu Potong-potongannya agak besar Lalu ada bawang merah 6 siung Diiris-iris Juga ada bawang putih 3 siung Kita rajang Disini ada cumi asin Sekitar 7 hewan 7 hewan 7 ekor Kalau digramasi sekitar 1 on Atau 100 gram Dipotong-potong Kemudian tahu kuning Ada 8 buah 8 kotak Dipotong-potong menjadi 8 kotak juga Potongan kotak-kotak kecil Lalu kita sisihkan Kita kocok lepas dulu Ada 2 butir telur ayam Setelah telur dikocok lepas Kemudian kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong Lalu kita goreng Jadi tahunya ini dibalutin dengan telur Wow Jadi tahunya berserabut telur Setelah itu kita angkat Dan kita tumis Disini ada bawang merah Bawang putih Cabai merah besar Dan cabai merah hijau besar Kita tumis sampai dia wangi Seperti biasa ya Setelah itu kita masukkan buncis Aduk-aduk ya Jadi buncis ini jangan terlalu matang Biar sensasi makannya itu ada kriuk-kriuk Kemudian kita masukkan ada saus tiram Kaldu bubuk setengah sendok teh Dan garam seperempat sendok teh Masukkan dan diaduk-aduk Cukup simple Tapi ini enak banget Lalu kita masukkan tahu yang sudah berserabut dengan telur Wow Tahu lembut dengan telur Kebayang rasanya ya Kita aduk-aduk semua Masukkan cumi Jadi ini cuminya Sudah matang ya sob ya Cuminya sebelumnya itu sudah matang Selesai kita sajikan Wow ini sudah mantep banget sob Enak banget ini Sensasi rasanya gurih-gurih Lembut gimana gitu Ada kenyal-kenyal dari cuminya itu Oke sob Sampai disini dulu Resepnya ini mantep banget sob Jangan kemana-mana Selalu dukung dengan Like, Comment, Share Pastinya subscribe Sampai ketemu lagi di resep berikutnya Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!